Pali Kota Makassar, Mohamad Ramdan Pomanto mememberkan alasannya mundur dari Partai Nasdem. Pria yang akrab di Sapa Dhani Pomanto itu menyebut, salah satu alasannya mundur tak lain karena Nasdem mengusulkan Anis Baswedan menjadi bakal capras 2024. Pernyataan ini disampaikan Dhani dalam konferensi parsnya pada Senin 3 Juli 2023. Pak, ada informasi yang beredar, Pak, katanya kemunduran Bapak dari Nasdem itu karena Nasdem mencalonkan Anis sebagai presiden, Pak, ya? Tidak satu suara, Pak. Ya, saya kira bisa juga alasan itu karena ini kan pilihan pribadi, tapi saya kira bukan satu-satunya alasan itu. Selain alasan politik, pengunduran diri Dhani dari Partai Nasdem juga berkaitan dengan keluarga. Dia menyebut anaknya yakni Aura Aulia Imandara Ramdan Pomanto, sedang dalam kondisi menjelang persalinan. Sementara istrinya, yakni Indira Jusuf Ismail, baru-baru ini mengalami masalah pada kondisi kesehatan. Dari kondisi tersebut, Dhani merasa tidak dapat memberikan kontribusi maksimal kepada Partai Nasdem. Nah, ini kita mengevaluasi. Di soal ada cucu, kau mau lihat siapa yang urus, akhirnya setengah-setengah untuk maju. Ini alasan keluarga dulu. Karena setengah-setengah untuk maju, kebetulan sekarang, jadi masa orang bisa tukar-tukar atau mundur. Dari tanggal 26 sampai tanggal 9 Juli. Maka saya bilang, kalau kau setengah-setengah, mending sekarang mundur. Jangan sampai kalau kita mundur dekat, nanti seperti sabotase. Kan saya tidak mau secara sopan santun politik, kita harus memberikan. Kalau kita mundur, kan sampai menggantikan, kan harus tergantikan di situ. Itu kenapa ada namanya alasan. Sebelumnya, Dhani Pomanto mundur sebagai kader Partai Nasdem, tertanggal 1 Juli 2023. Tanya Dhani, istri dan anaknya juga menyatakan mengundurkan diri sebagai bacalat Partai Nasdem. Dhani mengakui pengunduran dirinya dari Partai Nasdem dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Ia kemudian mengucapkan terima kasih kepada Nasdem yang telah bekerja sama dengannya selama ini. Terima kasih. Terima kasih.